Intro Tolong jangan buat stres kiai Ma'ruf Amin Dalam beberapa hari ini bermunculan berbagai teori tentang Kemungkinan wapres Ma'ruf Amin mundur Atau dimundurkan dari jabatan wakil presiden Beliau disebut-sebut akan digantikan oleh salah seorang pejabat tinggi Bisa jadi Minhan Prabowo Subianto Atau mungkin pula Budi Gunawan Kepala Bin Jadi, Pak Kiai sedang menghadapi tekanan politik dan psikologis yang sangat berat Termasuk misalnya, beliau itu dikatakan sudah tua, sudah uzur, dan sebagainya Sangat menyakitkan sekali Bukankah Pak Kiai Ma'ruf itu pilihan terbaik Jokowi? Yang berarti juga pilihan Anda semua Kenapa sekarang diremehkan? Saya khawatir pengunduran diri Kiai Ma'ruf dari jabatan wakil presiden Kalau itu terjadi, bukan karena tekanan politik Melainkan gara-gara stres akibat berbagai teori ganti wapres yang beredar luas di masyarakat Teori-teori itu ada yang menyebutkan Pak Kiai akan dipaksa mundur Atau bisa jadi ada deal supaya beliau mundur secara sukarela Pak Kiai disebut-sebut akan mengajukan pengunduran diri tanpa paksaan dan sebagainya Diteorikan pula bahwa Jokowi lebih suka dan lebih berat ke Prabowo sebagai pengganti Dengan alasan dia mantan pentara Bisa diandalkan kalau terjadi gejulak sosial karena situasi ekonomi yang morat marit saat ini Teori lain menyebutkan kelompok Megawati akan mendukung Budi Gunawan Dan macam-macam Intinya, Ma'ruf Amin hampir pasti akan diganti Kasian sekali Pak Kiai Beliau dianggap tidak ada apa-apanya Dikatakan tidak punya kekuatan politik Tidak pula didukung struktur NU Dan tidak punya basis masa Artinya, kalau ada yang menginginkan beliau mundur Mau tak mau Pak Kiai harus ikut saja Tak bisa berbuat apa-apa Sungguh menyedihkan padahal secara konstitusional Tidak mudah untuk memundurkan seorang wapres Harus ada sidang MPR kecuali beliau mundur sukarela Dengan alasan kesehatan atau alasan lain Tapi apa iya Kiai Ma'ruf akan menerima saja dibegitukan Tampaknya tidak Selemah-lemahnya posisi seorang pejabat negara Yang bergerudukan sah konstitusional Tidaklah mungkin dia akan menerima begitu saja Perlakuan yang kasar terhadap dirinya Pastilah dia akan menunjukkan perlawanan Meskipun perlawanan yang tak berarti sekalipun Perlawanan yang sia-sia Tapi ingat, Pak Ma'ruf Amin itu seorang Kiai Sesepele apapun orang menganggapnya Pak Ma'ruf masih bisa berdoa Kalau dia merasa didolimi Hati-hatilah Doa orang yang didolimi Biasanya itu mustajab Kalau sekiranya Skenario penggantian Kiai Ma'ruf Disusun oleh orang-orang Pak Jokowi Berarti doasi terdolimi Dengan sendirinya terarah ke sana Kalau disusun oleh kelompok bumi gawati Maka doa kezoliman akan otomatis mencari sasarannya Jika yang menyusun Pak Luhut Maka Pak Menkulah yang akan menjadi subjek doa Alias pihak yang terdoa Yang lebih ngeri lagi ialah Kalau Pak Ma'ruf dilanda stres Akibat teori-teori mundur atau dimundurkan itu Makin berat stres beliau Semakin muluslah Doa pensoliman itu untuk diterima Meskipun dulu Pak Kiai pernah tidak jujur Saya tidak menggunakan kata berbohong Soal mobil SMK Dan juga pernah mengatakan bahwa Anak-anak paut terpapar radikalisme Kelihatannya lebih baik Anda tidak membesar-besarkan Isu mundur atau pemunduran Kiai Ma'ruf Sebab sedikit banyak ada unsur pengerdilan terhadap beliau Walaupun sejak menjadi cawapres sampai sekarang ini Banyak hal-hal yang menghirankan Yang beliau katakan dan melakukan Satu pesan penting untuk Anda Janganlah katakan Pak Ma'ruf itu sudah tua Uzur, sepuh, atau sebutan lain Keliru itu Lihatlah semangat kerja beliau Lihatlah semangat politik Pak Ma'ruf Beliau masih bergairah untuk membangun dinasti Beliau mendorong anaknya maju di pilkada Tangerang Selatan Kurang apa lagi Pak Ma'ruf itu di mata kalian Jadi tolonglah hentikan bahasan wapres akan mundur Atau dimundurkan Janganlah buat stres Pak Ma'ruf Amin itu Terima kasih telah menonton!